Selamat siang Bapak Ibu Jemaah Tuhan sekalian, kembali lagi dalam pendalaman Alkitab kita di siang hari ini. Sebelumnya, sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Siang hari ini ya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami. Terlebih untuk kami semua ya Tuhan yang akan belajar bersama-sama, biar kiranya roh kudus boleh membantu dan memimbing kami ya Tuhan dalam pelajaran Alkitab kami pada siang hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat siang sekali lagi Bapak Ibu untuk jemaah Tuhan sekalian ya. Siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pendalaman Alkitab kita yang kali ini terambil dari Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk preview saja, perikop ini bersama-sama ya secara khusus akan berbicara mengenai peristiwa transfigurasi. Dimana peristiwa transfigurasi ini juga disaksikan oleh beberapa muridnya ya, tiga murid Yesus. Secara umum kisah transfigurasi mau menggambarkan Yesus yang dimuliakan sebelum dia akan menjalani serangkaian penderitaan. Ya, dan juga ditujukan untuk menguatkan Kristus dan juga setiap orang-orang yang boleh mengikut yang akan juga melalui jalan penderitaan dan kematiannya. Jadi mari kita akan baca bersama-sama Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu jemaah Tuhan sekalian. Yesus dimuliakan di atas gunung. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menawingi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Itu bacaan kita untuk pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan melihat lebih jelas lagi, lebih dalam lagi gitu ya, dan kita akan membagi pembacaan kita ke dalam beberapa bagian gitu ya. Ada tiga bagian yang akan saya sampaikan. Saya akan bagi ayat-ayatnya menurut dengan topik yang ada. Kita akan membahas terlebih dahulu ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Sekali lagi saya bacakan buat bapak ibu saudara sekalian. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-rupah di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Bapak ibu saudara sekalian, kita melanjutkan pembacaan kita dari minggu yang lalu. Di mana kita belajar Petrus yang mengakui Tuhan sebagai Mesias. Dan juga pemberitahuan atau penyingkapan akan misi kedatangan Tuhan ke dunia ini. Dan juga tuntutan-tuntutan untuk bisa mengikut Tuhan. Jadi setelah peristiwa di Kaisaria Filipi minggu lalu yang boleh kita pelajari. Di mana Yesus menyingkapkan misinya kepada para murid dan juga orang-orang yang ada pada waktu itu. Di sini Yesus kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sebelumnya dalam ayat yang pertama, sembilan ayat yang pertama gitu ya, kalau saya boleh bacakan. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Dalam ayat yang pertama, jika kita kembali melihat gitu ya, Yesus berjanji bahwa ada beberapa orang di antara mereka, para murid dan juga beberapa orang-orang yang hadir pada saat itu, belum akan mati sampai melihat kerajaan Allah yang datang dengan penuh kuasa. Nah janji di ayat yang pertama ini kemudian dinyatakan dalam waktu enam hari berikutnya. Namun sebelum semua itu terjadi, ia sudah mulai memberikan peringatan ya, minggu lalu juga yang kita pelajari bersama-sama, bahwa ia akan menderita dan juga akan mati gitu ya. Dan untuk mengurangi kesedihan mereka pada waktu itu, dengan ini ya dengan peristiwa transfigurasi ini, ia akan memperlihatkan sekilas mengenai kemuliaannya. Untuk memperlihatkan bahwa penderitaan yang dilakukan atau yang diterima itu merupakan bagian dari rencana Tuhan dan juga betapa berharganya kemuliaan yang nantinya akan juga diterima oleh mereka. Yang tetap setia dalam mengiring Tuhan. Ayat yang pertama mengatakan bahwa Yesus pergi ke puncak sebuah gunung yang tinggi. Bapak-Ibu secara tradisional banyak penafsirah-penafsirah yang mengatakan bahwa gunung yang diidentifikasi di sini adalah gunung tabur yang berada di wilayah Galilea. Tetapi kenyataan bahwa gunung ini yang letaknya terlalu jauh dari Kaisaria Filipi, maka para penafsir modern itu setuju bahwa sepertinya gunung Hermon yang letaknya tidak terlalu jauh dari Kaisaria Filipi, itu yang menjadi tempat di mana Yesus dimuliakan. Di sini Yesus juga kembali, Yesus membawa sertanya tiga muridnya, yaitu Petrus, Jakobus, dan juga Yohanes. Ketiga murid ini Petrus, Jakobus, dan Yohanes kita tahu bersama merupakan tiga murid yang memiliki relasi yang cukup dekat dengan Tuhan. Mungkin juga dipengaruhi karena mereka adalah murid-murid pertama yang dipanggil untuk mengikut Tuhan. Kita pun juga seringkali melihat dalam Alkitab gitu ya, banyak kejadian-kejadian di mana ketiga murid ini diajak oleh Tuhan ketika Tuhan menyatakan pekerjaannya. Dikatakan dalam ayat yang pertama juga bahwa pada saat itu Yesus berubah rupa atau kita bisa bilang sebagai transfigurasi yang berarti perubahan bentuk secara hakiki bukan satu perubahan yang berdasarkan penampilan luarnya. Ia tampak dalam rupa yang berbeda dari rupa biasanya jadi terjadi satu perubahan gitu ya tetapi unsur intinya itu tidak berubah atau tetap sama. Dikatakan bahwa perubahan itu terjadi pada pakaian Yesus yang putih berkilat sinar putih yang penuh kemuliaan ini datang untuk memberikan sebuah sinar yang ingin menerangi setiap penderitaan yang akan sebentar lagi Yesus hadapi. Dan juga untuk menerangi juga penderitaan orang-orang yang tetap setia mengikut jalan penderitaan yang mereka lalui bersama-sama dengan Kristus. Hal ini juga menjadi sebuah tanda bahwa ia sedang memenuhi janjinya bahwa setiap orang yang mengikutnya dan menderita baginya tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Baju putih pengkilap ini merupakan satu tanda pengharapan di mana pakaian putih ini juga sebenarnya kalau kita merujuk kepada pembacaan kita di kitab wahyu gitu ya pakaian putih mencerminkan orang-orang yang dibenarkan dan juga yang dibangkitkan oleh Tuhan. Pada saat itu Elia dan Musa juga hadir bersama-sama dengan Tuhan. Digambarkan bahwa mereka sedang bercakap-cakap satu dengan yang lain bersama-sama dengan Yesus. Sebelum kita melihat kira-kira apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh Yesus, Elia dan Musa kita melihat dulu mengapa Allah menghadirkan Elia dan juga Musa. Kita tahu bersama telah dibuatkan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan janji itu pun akhirnya tergenapi dalam diri Kristus. Ada banyak kesamaan-kesamaan antara Musa dan juga Yesus Kristus. Saya sebutkan ada lima di sana antara lainnya yang pertama ketika mereka berdua hadir di dunia mereka lahir, anak-anak kecil dibunuh pada waktu kelahiran mereka sedangkan mereka luput daripada kematian itu. Lalu keduanya juga berpuasa bersama-sama selama 40 hari. Keduanya berperan dalam melakukan pembebasan. Ya masing-masing menjadi perantara satu perjanjian dengan umatnya. Kita tahu Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan kita pun tahu dan itu yang kita imani bahwa Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa. Lalu peristiwa transfigurasi ini juga memiliki kesamaan kalau kita lihat di buku pegangan kita ya Bapak Ibu ya David E. Garland yang kita baca di sana juga digambarkan bahwa peristiwa transfigurasi juga memiliki kesamaan pada saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Tuhan. Dan yang terakhir Musa juga dihadirkan sebagai wakil dari hukum Taurat. Itu dengan Musa bagaimana dengan Elia? Kita juga tahu bersama telah dibuatkan juga bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia yang salah satu pekerjaannya adalah membuat orang-orang Israel membawa orang-orang Israel kepada pertobatan yang sejati. Selama Yesus berada di bumi orang yang melakukan pekerjaan ini kita tahu bersama adalah Yohanes Pembaptis. Dimana Yohanes Pembaptis melayani sebagai pembuka jalan bagi Mesias dan juga menggenapi nubuatan dari Malayaki pasal yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri ya Malayaki empat, ayat lima, dan enam. Di sini Elia juga hadir untuk mewakili kitab para Nabi. Jadi jelas bahwa kehadiran Elia dan juga Musa ini dihadirkan untuk boleh memperkuat otoritas pengajaran dari Tuhan itu sendiri. Kembali kepada penjelasan sebelumnya kita enggak tahu nih apa yang dibicarakan oleh mereka tapi Markus mencatat mereka sedang berbicara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita melihat perikop yang paralel gitu ya ada juga di Matius dan juga Lukas kalau kita melihat di Lukas kita bisa melihat bahwasannya ada satu topik yang dibicarakan oleh mereka. Lukas pasal 9 ayat yang ke-31 keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi yang dibicarakan oleh Kristus, Musa, dan juga Elia ya kalau kita melihat dalam Lukas pasal 9 ayat 31 menjadi topik pembicaraan pada saat itu adalah rencana penggenapan penembusan melalui jalan penderitaan yang sebentar lagi akan ditempu oleh Kristus dan penggenapannya terjadi di Yerusalem. Mungkin itu yang boleh kita pelajari dari ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak-Ibu sekalian ya. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Yang ke-7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka. Kecuali Yesus seorang diri. Bapak-Ibu sekalian, melalui kehadiran Yesus, Elia, dan juga Musa, salah satu murid yang ikut bersama-sama dengan Yesus, Petrus, Jakobus, dan juga Yohanes. Petrus melihat hal yang sedemikian rupa itu menjadi begitu takjub. Namun juga di satu sisi dipenuhi dengan ketakutan. Petrus menawarkan untuk mendirikan tiga kemah untuk mereka, untuk Yesus, Elia, dan juga Musa. Tidak jelas apa yang menjadi motivasi dari Petrus untuk mendirikan kemah, tapi para penafsir menangkap keinginan Petrus itu sebagai satu usaha untuk memperpanjang momen yang begitu membahagiakan untuk Petrus, serta juga memberikan pelayanan kepada tiga figur itu. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, kita tahu bersama bahwa Markus memberitahu kita bahwa sebenarnya apa yang Petrus katakan sebelumnya, mendirikan tiga kemah, itu merupakan satu alasan bahwa sebenarnya Petrus tidak mengerti apa yang telah dikatakannya karena ia mengalami satu ketakutan. Jadi satu sisi Petrus merasa takjub, berbahagia, satu sisi Petrus juga takut karena peristiwa itu mungkin satu hal yang baru bagi Petrus. Ini juga menjadi tanda bahwa Petrus sebenarnya melihat dan bereaksi kepada hal tersebut berdasarkan kemampuan dirinya sendiri atau sudut pandang manusia. Sebuah kesalahan jika Petrus mensejajarkan Kristus dengan Elia dan juga Musa. Kehadiran Elia dan Musa memang ditujukan untuk mengkonfirmasi kehadiran dan juga otoritas Kristus selama berada di bumi. Namun itu bukan berarti bahwa Elia dan Musa itu posisinya sejajar atau bahkan lebih mulia dari Kristus. Di kehadiran Elia dan juga Musa itu telah mengaburkan pandangan Petrus kepada Kristus. Setelah Petrus berkata seperti itu, langsung dikonfirmasi tiba-tiba awan menaungi mereka dan ada suara yang terdengar dari balik awan itu. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara ini juga yang pada akhirnya dinyatakan pada waktu Yesus dibaptis. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Suara yang sama. Suara dari awan itu juga mewakili otoritas yang lebih tinggi dari Elia dan juga Musa. Bahwa Yesus mendapatkan otoritas tertinggi dari Bapak di surga dan ia diberkenan oleh Allah. Ini juga ingin mempertegas pemikiran Petrus yang penuh kekeliruan. Setelah peristiwa itu, Elia dan Musa kemudian menghilang menyisakan Yesus seorang diri beserta dengan murid-muridnya. Ya Bapak Ibu, kehadiran Yesus yang dipenuhi dengan kemuliaan ilahi dan yang didampingi oleh Elia dan Musa ini sebenarnya mau memberikan sebuah penguatan untuk menghilangkan ketakutan mengenai penderitaan. Kemuliaan ini juga pada akhirnya akan dinyatakan bagi Kristus dan bagi semua orang yang tetap setia mengikuti jalan penderitaan. Itu yang boleh kita pelajari dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke delapan. Selanjutnya bagian yang terakhir yang boleh kita pelajari ayat yang ke sembilan sampai dengan ayat yang ke tiga belas. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun tentang apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, Mengapa ahli-ahli taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Sesudah para murid melihat peristiwa itu, mereka turun dari gunung dan Yesus berpesan kepada mereka semua, Petrus, Yohanes, dan Yaakobus. Untuk tidak memberitahukan hal ini, peristiwa transfigurasi ini kepada orang lain sampai nanti ia bangkit. Hal ini sekali lagi ditujukan agar berbagai pandangan yang salah tentang Mesias itu tidak menjadi lebih parah lagi. Kita tahu hal ini juga sempat dikatakan oleh Yesus pada waktu Petrus menyebut dia sebagai Mesias yang minggu lalu boleh kita pelajari. Murid-murid ini menaati perintah tersebut namun di satu sisi mereka bingung dengan arti bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak mengerti hal ini karena mereka tidak sampai pada pemikiran bahwa Mesias akan menderita dan juga mati. Dan oleh karena itu mereka lantas mengira bahwa kebangkitan yang Yesus katakan itu merupakan suatu bentuk kiasan. Bahwa kebangkitannya itu merupakan kebangkitan dari keadaan yang hina dan rendah menjadi orang yang bermartabat tinggi dan berkuasa atas suatu kerajaan dunia seperti yang mereka bayangkan dan yang mereka harapkan. Tetapi kalaupun memang perkiraan ini benar bagaimana dengan satu ayat ini yang ayat yang ke sebelas ya ada masalah lain yang bisa membuat mereka menjadi bingung lagi. Yaitu mengapa ahli-ahli Taurat berkata sebelum kedatangan Mesias dalam kemuliaan menurut urutan yang ditetapkan dalam perjanjian lama Elia harus datang terlebih dahulu. Tetapi bukankah Elia itu telah tiada Elia diangkat oleh Tuhan melalui kereta berapi dan juga Musa juga sudah mati sudah tidak ada. Yang menyebabkan masalah ini adalah bahwa ahli-ahli Taurat mengajarkan mereka untuk mengharapkan Elia yang hadir dalam rupa jasmani yang sesungguhnya. Jadi Elia diharapkan turun lagi dari surga datang. Padahal kita tahu bahwa Elia sudah ada di atas diangkat oleh Tuhan. Yang sebenarnya dimaksudkan oleh dengan perasa kedatangan Elia bahwa seseorang yang mempunyai roh dan kuasa seperti yang dipunyai oleh Elia. Jadi bukan suatu kehadiran jasmania tapi melalui satu kiasan bahwa orang ini akan hadir. Orang ini memiliki roh dan juga kuasa seperti yang dipunyai oleh Elia. Di sini Yesus mempertegas menjelaskan dan memberi pengertian kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa sebenarnya Elia itu sudah datang. Jelas bahwa yang dimasukkan Elia di sini adalah Yohannes Pembaptis. Sekali lagi di mana Yohannes Pembaptis menjadi penggenapan nubuatan dari Malayaki 4 ayat 6. Apa sih? Tugasnya adalah untuk mengembalikan hati Bapak-Bapak kepada anak-anaknya atau dalam arti lain transformasi hati manusia. Apakah Yohannes Pembaptis berhasil melakukan tugas itu? Di sini Yesus memberikan jawabannya dengan sebuah pertanyaan. Apakah anak manusia yang masih akan menderita dan dihinakan? Ini menjadi satu hal yang jelas bahwa orang-orang pada masa itu belum mengalami satu transformasi, belum mengalami satu restorasi seperti yang diharapkan dalam nubuatan Malayaki 4 ayat yang ke-6. Lihatlah ini juga mau menggambarkan betapa kerasnya hati manusia. Lihat apa yang terjadi pada Yohannes Pembaptis. Bukankah ia juga dipenjara dan juga dipenggal oleh Herodes. Anak manusia pun masih akan terus menjalankan misinya. Hal ini juga yang akan dialami oleh Kristus mengambil jalan penderitaan sampai pada akhirnya nanti ia akan mengalami kemuliaan dan merestorasi atau mentransformasi setiap hati manusia yang masih keras. Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui peristiwa transfiguras ini inilah yang boleh kita pelajari melalui peristiwa Kristus yang dipermuliakan ini mau memberikan kita satu pengharapan dan satu kekuatan di dalam iman kita. Sambil kita juga boleh tetap setia pada jalan penderitaan yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Peristiwa transfigurasi mau mengajarkan kita bahwa Yesus dipermuliakan namun di satu sisi Yesus juga akan dipermuliakan melalui jalan penderitaan yang akan ia alami dan juga yang akan kita alami. Dimana kalau kita setia sampai akhir kemuliaan itu juga boleh diberikan bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita juga beroleh pakaian putih bersinar itu sebagaimana tanda orang yang berkenan dan juga orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dibangkitkan oleh Tuhan pada hari penghakiman nanti. Biar kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh memperteguh iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan bahwa segala sesuatu yang boleh kita jalani bersama-sama dengan Tuhan jalan penderitaan kita itu nantinya juga akan beroleh satu kemuliaan. Kita akan disebut sebagai orang yang benar dan orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga akan senang biasa dipermuliakan melalui setiap jalan penderitaan yang akan ia, yang telah ia jalani. Sama-sama dengan kita juga yang boleh tetap setia di dalam Tuhan. Nanti malam Pak Lindra juga boleh mempertegas setiap apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini dan juga mungkin nanti ada masukan-masukan yang baru yang boleh kembali mempertegas melalui pembacaan kita siang hari ini. Jadi nanti malam jangan lupa untuk kita boleh bersama-sama belajar kembali mereview kembali apa yang telah kita bahas siang hari ini. Demikian Bapak Ibu pendalaman Alkitab yang boleh kita pelajari bersama-sama biar kiranya boleh jadi berkat untuk kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami di dalam surga kami bersyukur ya Tuhan untuk pembahasan yang boleh kami pelajari bersama-sama siang hari ini. kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan telah dipermuliakan di sana ya Tuhan. Tuhan yang telah mengambil jalan penderitaan dan Tuhan juga yang telah dipermuliakan melalui apa yang telah Engkau lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami dan ajar kami untuk kami boleh tetap setia ya Tuhan di dalam jalan penderitaan kami. Kami juga ingin ya Tuhan nantinya kami boleh memakai baju putih itu di mana kami dilayakan untuk menjadi orang benar dan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui pembacaan kami pada siang hari ini. Ini merupakan satu pengharapan bagi kami boleh mempertegu iman kami ya Tuhan di dalam kami boleh mengikuti Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati kami semua Tuhan dan juga berdoa untuk Pak Linda yang akan membahas nanti malam Tuhan biar kiranya firman Tuhan juga boleh kembali memberikan kami satu pengharapan atau juga boleh menegur kami ya Tuhan di mana itu boleh semakin membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami sepertinya ke dalam tangan Tuhan dan juga aktivitas kami selanjutnya ke dalam tanganmu. Terpujilah namamu ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa nanti malam Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati. terima kasih.